Selamat datang di Dunia Novel. Kultifator Junior mari kita lanjutkan kultifasi berikutnya di Marshall God Asura Vol. 10. Episode 6137 Pertempuran antara zaman dahulu dan zaman baru, siapa yang akan mengakhirinya? Di luar, mereka semua adalah ahli dari sekte kuno. Sesegera mungkin, Song Yun dilindungi. Pada saat yang sama, banyak orang mengeluarkan senjatanya dan menunjuk ke arah Ba'ili Zilin di istana. Niat membunuh langsung memenuhi dunia. Segera setelah itu, dua sosok terbang turun dari kehampaan. Mereka adalah Yun Ao dan Jimo Kianzou. Jimo Kianzou menyadari ada yang tidak beres dan mendara tepat di depan gerbang istana, melindungi Ba'ili Zilin di belakangnya. Yun Ao, sebaliknya, jatuh di samping Song Yun, menopang Song Yun yang lemah, dan menatap Ba'ili Zilin dengan tajam. Apa yang kamu lakukan pada Yun Er? Setelah kamu pergi, Tuan Zilin bertanya padaku apakah aku telah memperoleh kekuatan apapun di menara penjara iblis dan memaksaku untuk menyerahkannya. Jika tidak, dia ingin bunuh aku. Song Yun berbaring di pelukan Yun Ao, wajahnya semakin pucat, dan dia dengan lemah menceritakan kisahnya. Melihat Song Yun yang lemah, Chen Hui mengertakan gigi dan menatap Ba'ili Zilin dengan tajam, tanpa niat membunuh yang tersembunyi. Aku tidak melakukan apa-apa. Dia, dia berbuat salah padaku. Ba'ili Zilin melambaikan tangannya berulang kali, dan keluhan di wajahnya tidak terlihat seperti dia berpura-pura. Buktinya meyakinkan, dan Anda masih berani menyangkalnya. Ba'ili Zilin, kamu benar-benar gila. Kemarilah, ambilkan dia untukku. Begitu Chen Hui mengatakan ini, banyak orang dari sekte kuno bergegas menuju istana. Meskipun komandan penjara berdiri di sana, mereka tidak ragu lagi. Desir, namun, Jimo Kianzo bahkan tidak bergerak, dan tekanan koersif melanda memukul mundur semua orang yang bergegas maju. Di hadapan para dewa, para dewa sejati tidak memiliki kekuatan bertarung sama sekali. Saat orang bereaksi, Jimo Kianzo dan Ba'ili Zilin telah menghilang. Hanya suara Jimo Kianzo yang terdengar dari atas kehampaan. Tuan Yun A'o, pasti ada kesalahpahaman tentang masalah ini. Saya akan memberikan jawaban ketika saya mengetahui kebenarannya. Tuan Yun A'o, mengapa Anda tidak menghentikannya? Chen Hui dan yang lainnya memandang Yun A'o dengan bingung. Karena mereka mengetahui kekuatan Tuan Yun A'o, jika dia menghentikannya, Jimo Kianzo tidak akan bisa melarikan diri dengan lancar. Yun A'o memandang Song Yun. Yun Er, jangan khawatir, masalah ini tidak akan berakhir di sini. Bahkan jika ada orang di belakang Ba'ili Zilin, bahkan jika seluruh sekte baru mendukungnya, kami pasti akan mencari keadilan untukmu. Perkataan Yun A'o sudah menjadi jawabannya. Dia juga marah tentang masalah ini, tapi Ba'ili Zilin tetaplah Ba'ili Zilin. Ba'ili Zilin melakukan kesalahan besar hari ini, namun latar belakangnya tidak sederhana dan masalah ini memerlukan pertimbangan jangka panjang. Jika tidak, stabilitas sekte penjara tidak akan terbangun. Tapi Chen Hui tidak mempercayainya. Tuan Yun A'o, vaksi baru mereka telah mengabaikan situasi keseluruhan dan langsung membunuh Yun Er. Mengapa kita masih memiliki kekhawatiran? Jika mereka berani membunuh Yun Er hari ini, mereka akan membunuhmu besok. Orang dewasa itu juga berani melakukannya. Diam! Yun A'o memarahi dengan marah, lalu berkata, Aku bilang akan ada penjelasan untuk masalah ini dan akan ada penjelasannya. Tapi sekarang bukan waktunya. Apakah kamu ingin sekte penjara kita berantakan? Merasakan kemarahan Yun A'o, Chen Hui terdiam. Tuan Yun A'o, tidak perlu menghancurkan keharmonisan sekte penjara karena aku. Itu semua karena aku terlalu lemah. Kalau tidak, aku tidak akan terluka oleh Ba'ili Zilin itu. Sebenarnya, ada satu hal yang ingin aku tunggu sampai cedera ku pulih sebelum memberi tahumu. Song Yun mengulurkan telapak tangannya dengan lemah dan kemudian ledakan kekuatan suci yang sebenarnya dilepaskan. Saudari Yun Er, kamu juga telah memasuki alam dewa sejati? Semua orang kaget saat merasakan aura ini. Karena aura yang dipancarkan Song Yun saat ini jelas merupakan aura dewa sejati kelas satu. Merasakan aura ini, mereka semua mengerti mengapa Ba'ili Zilin berada di alam dewa sejati. Tetapi Song Yun berhasil melarikan diri. Karena kekuatannya juga tidak lemah. Aku mendapatkan banyak hal di menara penjara iblis. Legenda itu benar adanya. Lanjut Song Yun. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang berubah drastis. Bahkan orang yang lemah pun tidak hanya memiliki niat membunuh yang lebih sedikit, tetapi juga menunjukkan ekstasi. Semula masyarakat berspekulasi mengenai hal ini, namun mereka tidak menyangka hasilnya akan benar-benar seperti yang diharapkan masyarakat. Song Yun telah memperoleh kekuatan legendaris dan masa depan tidak dapat diukur. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, cepat atau lambat sekte kuno mereka akan mendapat dukungan dari vaksi netral. Pada saat itu, sekte kuno akan didominasi oleh sekte penjara mereka. Di saat yang sama, Jimo Kianzo memandang Baili Zilin dan tidak bisa menyembunyikan amarahnya. Mengapa kamu melakukannya secara berlebihan? Aku ditipu olehnya. Baili Zilin juga sangat sedih, lalu menceritakan apa yang terjadi. Apakah kamu bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan? Jimo Kianzo sangat terkejut. Karena jika masalah ini benar, bahkan dia perlu melihat Song Yun, seorang junior, lagi bagaimana aku bisa berbohong kepadamu tentang hal semacam ini? Itu memang benar. Tidakkah kamu menyadari bahwa aku lemah? Batuk? Batuk? Baili Zilin tidak tahu apakah itu karena dia terluka parah di bagian dalam atau karena dia sangat marah ketika dia berbicara. Dia batuk darah. Kita seharusnya tidak melarikan diri. Kita seharusnya menjelaskannya secara langsung. Baili Zilin melihat darah yang dia batuk, merasa lebih sedih. Saya tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Saat Song Yun bergegas keluar, saya tidak bisa menjelaskan apapun dengan jelas. Apapun yang Anda katakan hanyalah menyesatkan. Bahkan jika kamu sangat lemah, mereka akan mengira kamu melakukannya sendiri. Karena sidik jari di leher Song Yun masih bernafas, tidak peduli bagaimana kamu membandingkannya, kamu tidak dapat melarikan diri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan menderita kerugian seperti ini? Baili Zilin sangat tidak rela. Jika ini benar-benar hanya kerugian, Tuan Zilin, masalah ini benar-benar merepotkan sekarang. Jimo Kianzou juga mengerutkan kening. Dia tahu betul bahwa Yun Ao tidak mengambil tindakan karena dia sedang mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Jika Yun Ao benar-benar kehilangan akal sehatnya, hasil akhirnya mungkin adalah perang saudara antara sekte kuno dan sekte baru. Baik dia maupun Yun Ao tidak mampu menanggungnya. Namun hingga saat ini, kejahatan Baili Zilin telah terbukti dan Yun Ao tidak akan pernah melepaskannya. Ketika orang-orang besar dari sekte kuno keluar dari pengasingan, mereka pasti akan menimbulkan masalah bagi Baili Zilin. Saya khawatir ada banyak orang di sekte baru yang memiliki pendapat tentang Baili Zilin. Bagaimanapun, membunuh satu sama lain adalah hal yang tabu. Sekalipun ayah Baili Zilin dapat menjaga Baili Zilin tetap hidup, reputasi Baili Zilin akan anjlok dan orang yang melindunginya tidak akan sebaik sebelumnya. Song Yun sendiri sangat pintar. Atau apakah Yun Ao dan yang lainnya melakukannya dengan sengaja? Jimo Kianzou sangat bijaksana, tetapi dia merasa akan lebih baik jika yang terakhir. Jika yang pertama, maka Song Yun agak menakutkan. Begitu dia membuat rencana ini, pihak kuno pasti akan melindunginya secara ekstrim dan Yun Ao pasti akan melindunginya secara pribadi di masa depan. Bahkan ketika orang-orang besar itu meninggalkan pengasingan, mereka secara pribadi akan melindunginya. Belum lagi orang luar, sulit bagi sekte baru untuk menghubunginya. Jika apa yang dia katakan itu benar dan dia benar-benar telah memperoleh kekuatan legendaris, maka sekte kuno yang mengembangkan dengan seluruh kekuatannya bukanlah Chen Hui, tetapi Song Yun. Di bawah perlindungan seperti itu, Song Yun akan terbang ke langit dan tak terhentikan. Sangat mungkin sekte baru akan kalah dari sekte kuno. Dia telah memikirkan kemungkinan berakhirnya perang kuno dan perang baru berkali-kali. Tapi saya tidak pernah menyangka hal itu terjadi karena seorang gadis kecil dari wilayah timur yang tidak memiliki latar belakang. Dan cerita pun berakhir sampai jumpa di cerita berikutnya dari Marshall Gott Asura di Dunia Novel.